Sementara di wilayah Bancai Negara pemirsa akibat kekeringan yang berkepanjangan, bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bancai Negara berubah menjadi daratan. Debit air menyusut hingga 17 meter dari daratan. Seperti inilah kondisi bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bancai Negara. Karena debit air menyusut drastis pada saat musim kemarau tahun ini, beberapa titik terlihat berubah menjadi sebuah daratan yang tandus. Beberapa titik di bendungan PLTA Jenderal Sudirman terlihat kering dan berubah menjadi daratan, dan akibat kekeringan tanah waduk yang sudah mengering pun terlihat retak-retak. Beberapa kapal kecil milik nelayan sekitar terlihat menepi, dan hanya terlihat tiga nelayan yang tengah memancing dan memasang jaring di tengah waduk. Sutarman salah satu nelayan di waduk PLTA Jenderal Sudirman mengatakan, air terus menyusut saat musim kemarau hanya tingkat susutnya beragam, antara 17 meter hingga 500 meter. Ya kurang lebih ini kemarau sudah lima bulanan lah, ya lima bulan, terus masalah kekeringan ini ya berarti panjangnya kurang lebih ya 17an meteran lah, dari dataran yang sudah biasa di itu loh, apaknya air. Berarti kalau pas pasang ini lebih tinggi lagi? Iya lebih tinggi, ambil sama rata ini sih. Kalau sekarang berarti sudah berkurang ini Pak ya? Sudah berkurang banyak, ini sudah mulai lagi pasang sih. Dari Banjar Negara Jatis, saya Cipan, Yuman TV melaporkan.